Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hora Studio yang dirahmati Allah Pada video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menarik Tentang ahli tahajud yang merugi Ada seorang ahli ibadah yang bernama Abu Bin Hasim Yang sangat kuat sekali tahajudnya Hampir bertahun-tahun Dia tidak pernah absen Dalam melakukan sholat tahajud di setiap malamnya Pada suatu ketika di balik kelamnya malam Abu Bin Hasim memancarkan cahaya kesungguhan Dalam setiap sujudnya Setiap larik doanya Setiap tarikan nafasnya Merangkai sebuah puisi kerinduan Kepada Sang Maha Pencipta Tahajud adalah ruang intimnya dengan Tuhan Sebuah perjumpaan di antara jiwa yang hina dengan yang maha agung Namun pada suatu malam yang takdirnya terlukis dengan garis-garis keajaiban Kehendingan sumur tempatnya mengambil wudhu terusik oleh kehadiran yang sosoknya tidak terduga Di bibir sumur yang sepi Duduklah sosok yang mengirimkan getaran kelembutan Seorang malaikat dalam kemuliaannya Abu Bin Hasim terpesona dan tercengang Kemudian bertanya dengan penuh kekaguman Wahai hamba Allah Siapakah engkau sebenarnya? Dengan senyum yang memancarkan kedamaian Malaikat itu pun menjawab Aku malaikat utusan Allah Kehadiran malaikat itu memenuhi hati sanubari Abu Bin Hashim Dengan rasa bangga yang tak terbendung Tapi dibalik gemerlapnya penghormatan Tersimpan kegelisahan dalam sanubarinya Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya Abu Mencoba meredakan setiap desir rasa ingin tahunya yang membara Aku diutus untuk mencari hamba pencinta Allah Jawab malaikat dengan suara penuh melodi dalam kesederhanaannya Dan di tangan malaikat itu Terlihat sebuah kitab tebal yang menyimpan rahasia kecintaan Para hamba kepada sang khalik Dengan hati yang berdegup kencang Abu Hashim bertanya Wahai malaikat Buku apakah yang kau bawa itu? Antara harap dan cemas bergelayutan di benaknya Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah Jawab malaikat dengan lembut Mendengar hal itu Abu Bin Hashim merasakan hembusan angin yang membelai wajahnya Harapan muncul dalam benaknya Bersemi dari setiap tetesan peluh yang dititipkan dalam sajadah pada setiap tahajudnya Wahai malaikat Apakah namaku ada di situ? Bisik hatinya merindukan kepastian yang semerbak aroma musim semi Dan dengan suara yang gemuruh seperti guntur di kejauhan Malaikat itu pun membuka kitab yang tebal itu Namun di antara barisan nama yang terpahat dengan indah Tak satu pun terukir nama Abu Bin Hashim Rasa ketidakpercayaan pun membuncah di dasar hatinya Menuntut sebuah kepastian yang tak kunjung tiba Wahai malaikat Cobalah kau lihat sekali lagi Apakah benar Namaku tidak tertulis dalam kitab itu? Akhirnya sang malaikat pun kembali membuka kitab tersebut Akan tetapi tetap saja Nama Abu Bin Hashim tidak ada dalam kitab itu Betul Namamu tidak ada dalam buku ini Seru malaikat dengan suara yang memecah kehandingan Dan Abu Bin Hashim seperti daun kering yang tersapu angin Terdampar di atas tanah kering kerontang Tersungkur dalam kerendahan diri yang menghancurkan Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kering Tangisnya meronta-ronta mencari jawaban di tengah kegelapan yang semakin menggelayut Rugi sekali diriku Bisiknya diantara gemuruh getaran hati yang tak terkendali Namun diantara rintian yang terdengar Suara malaikat membelah kehandingan malam Menawarkan sinar kebenaran yang tersembunyi Di balik kerumunan kegelapan Wahai Abu Bin Hashim Bukan aku tidak tahu tentang setiap tahajudmu Tentang setiap tarikan napasmu yang merindukan rahmatnya Tapi tangan ini dilarang oleh sang pencipta Untuk menuliskan namamu dalam kitab ini Dengarlah wahai hamba yang hina Lanjut malaikat dengan suara yang menggetarkan langit Engkau memang bermunajat kepada Allah Tapi di sela-sela doamu yang agung Terdapat kesombongan yang menyilaukan Di antara rintian yang merindukan rahmatnya Engkau mengukir pameran agar kehusuanmu Di dalam hatimu yang terpahat dengan cinta kepadanya Tersembunyi kepedihan akan keterasingan dari sesama hamba ciptaannya Abu Bin Hashim Sebagaimana sahlai daun yang tersapu oleh arus deras Tersadarkan akan kebenaran yang bersembunyi Di balik selubung kesalahannya Dia mengerti bahwa ibadah yang sempurna Bukanlah hanya tentang ketaatan kepada sang pencipta Tetapi juga kasih sayang kepada sesama hambanya Dan juga alam semesta Demikianlah di tengah gemuruh malam yang sunyi Terukir sebuah kisah yang menginspirasi Kisah tentang sebuah kebangkitan dari kegelapan Tentang perjumpaan dengan kebenaran yang tersembunyi Tentang cinta yang mengalir dari sang pencipta Kepada hambanya Melalui kasih sayang yang terselip Di antara setiap doa yang terucap Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua Untuk tidak hanya sibuk dengan hubungan kita kepada sang pencipta Hablu min Allah Tetapi juga kepada sesama hambanya Hablu min Anas Dan juga kepada alam semesta yang mengelilingi Amin ya robbal alamin Sahabat Haura Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah Dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haura Studio Dimana sebuah nasihat tidak sebatas didengar Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh